bahwa terkait dengan Bansos, pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut dua dan seterusnya dianggap dibajakan, diujapkan. Kebijakan demikian menurut pemohon melibatkan struktur pemerintah dari level atas hingga level bawah dengan cara-cara sebagai berikut. Dan seterusnya angka 1 sampai dengan 14 dianggap diujapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, bukti P55, dan seterusnya dianggap diujapkan. Serta ahli Fit Adrisson, Faisal Basri, dan Antoni Budiawan. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Ada pun pihak terkait menyatakan dalil demikian tidak benar dan tidak terbukti kebenarnya. Dan seterusnya dianggap diujapkan. Pihak terkait mengajukan alat bukti berupa PT7 sampai dengan dan seterusnya dianggap diujapkan. Ahli Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari, serta saksi TB AC Hasan Sadili dan Haji Abdul Wahid. Bawasul menerangkan dan seterusnya dianggap diujapkan. Dan mengajukan bukti PK 141 sampai dengan bukti PK 146, serta bukti PK 149 sampai dengan bukti PK 157. Untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai Bansos dan kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan pemohon, Mahkamah memanggil empat menteri terkait Bansos dan dimitai keterangan pada persidangan hari Jumat tanggal 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial, Tri Risma Harini, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, yang tidak dijawab oleh termohon, namun dibantah oleh pihak terkait dan bawah selu, beserta alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil maupun bantahan pihak terkait dan bawah selu, serta setelah mendengar keterangan empat menteri terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak, termasuk keterangan para menteri serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan atau alat bukti pendukung, Mahkamah menemukan fakta hukum, bahwa program Bansos, yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial, Perlinsos, telah diatur dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024, ususnya pasal 8 ayat 2 huruf A dan penjelasannya, serta pasal 20 ayat 1 huruf A beserta penjelasannya. Bunyi pasal selengkapnya dianggap diucapkan. Bahwa Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024, sebagaimana diterangkan oleh Menteri Keuangan, perencanaannya telah dimulai sejak Januari 2023, yang kemudian mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan pemerintah dalam rapat paripurna DPR tanggal 21 September 2023. FIDE Keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawakti, saksi TPH AC Hasan Sadili, saksi Haji Abdul Wahid, dan bukti PT 7 sampai dengan bukti PT 12B. Dari total belanja Rp3.325,1 triliun, yang direncanakan dalam APBN, sebanyak Rp496,8 triliun dianggarkan untuk program Perlinsos, yang alokasinya terdiri, dan seterusnya angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan. Bahwa dari pencermatan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 tersebut, mahkamah menilai perencanaan dan distribusi Bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum legal, karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Meskipun dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang-undangan sebagai turunan Undang-Undang yang mendasari legalitas Bansos, notabene adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, Presiden dan atau pembantunya yang berposisi sebagai pelaksana Undang-Undang. Bahwa notulasi rapat pembahasan dan keterangan Menteri terkait pembahasan program Bansos sebagai bagian dari program Perlinsos, menunjukkan bahwa program yang dirancang Presiden demikian telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Sebagaimana prosedurnya diatur dalam Pasal 23, Ayat 2, Yungto, Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai adanya kecurigaan bahwa terdapat intensi tertentu dalam penyusunan program Perlinsos, Mahkamah tidak dapat mengetahui intensi, garis miring niat lain di luar tujuan penyaluran dana Perlinsos, bagaimana yang disampaikan para Menteri dalam persidangan, khususnya Menteri Keuangan. Dalam persidangan, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil pemohon aku bahwa ada intensi lain selain yang telah ditegaskan oleh Mahkamah tersebut di atas. Terlebih lagi, hal tersebut menyangkut implementasi norma Undang-Undang, NKSU Undang-Undang APBN, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana Perlinsos, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindak lanjutinya. Bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan jangka waktu pelaksanaan program Perlinsos dari perspektif kebijakan publik, penentuan jangka waktu demikian terkait erat dengan tujuan Perlinsos, apakah untuk antisipasi bencana atau untuk mitigasi dampak bencana. Apabila ditujukan sebagai antisipasi, maka sudah pada tempatnya Perlinsos dilaksanakan sebelum terjadinya suatu bencana alam atau praperistiwa. Sementara jika bertujuan sebagai mitigasi, maka pelaksanaan Perlinsos dilakukan setelah terjadinya peristiwa atau pasca peristiwa. Dengan demikian, menurut Mahkamah Program Perlinsos, memang dapat dan lasim dilakukan sebelum maupun setelah suatu bencana. Bahwa sama halnya dengan intensi perencanaan Perlinsos, Mahkamah pun tidak dapat mengetahui intensi dibalik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi tersebut. Instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PHPU, senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat atau sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik. Bahwa oleh karena itu, terkait dengan penggunaan, anggaran, atau realisasi APBN, terkait dengan Perlinsos atau yang lain, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal demikian. Satu, APBN ditetapkan dalam Undang-Undang setiap tahun anggaran. Inkasu APBN 2024 ditetapkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024. Dan seterusnya, angka 2 sampai dengan angka 10 dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran Perlinsos, khususnya anggaran Bansos, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban, termasuk pelaksanaan anggaran Bansos yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri, merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh Bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil survei oleh ahli serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, komprehensif sebagai alat bukti, tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara Bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa Bansos nyata-nyata telah mempengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. Bahwa selain itu, Andepun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden. Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh pemohon adalah Bansos oleh Kementerian Sosial ataukah Bansos kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden. Terima kasih telah menonton!